Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Pak Deddy SMK 4 Jakarta dalam channel Ruang Kelas Pak Deddy Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan TV Baik di dunia, di luar negeri maupun di tanah air Tentang perkembangan pertelevisian di negara kita Di awal dulu dengan definisi daripada televisi itu sendiri Televisi berasal dari dua buah kata yaitu tele dan vision Tele artinya jauh, visi itu adalah gambar Jadi televisi itu dapat didefinisikan sebagai suatu alat penerima komunikasi Dia penerima bukan pemancar ya Yang mampu menangkap dan memilih sinyal video dari pemancar Kemudian melakukan proses demodulasi kembali Sehingga menjadi tampilan gambar, warna pada gambar Serta ada suara pada speaker Jadi penerima televisi ini memiliki tiga fungsi Yang pertama adalah menerima Kemudian menerima sinyal dari pemancar Kemudian memproses sinyal tersebut Dengan mendemodulasi Artinya mengambil kembali informasi tampilan gambar dan warna Kemudian ditampilkan pada suatu layar Baik CRT maupun LCD Kemudian juga selain warna dan gambar Dia juga akan memproduksi atau mengambil kembali informasi suara Dan diberikan ke pengerah suara atau speaker Histori pertelevisian di dunia ini Diawali dengan dua abad yang lalu Sekitar abad 18 Josh Carey menciptakan selenium kamera Dia dapat melihat gelombang lisik Kemudian Egan Goldstein menyebut Tembakan gelombang sinar dalam tabung hampa Dinamakan dengan sinar katoda Diadakan penelitian-penelitian Yang berhubungan dengan tabung kamera dulu yang pertama Kemudian beberapa tahun kemudian Paul Nipkow dari Jerman Bisa mengirimkan gambar Menggunakan kepingan logam yang disebut dengan teleskop elektronik Resolusinya hanya tipis saja Yaitu hanya 18 garis saja Kecil saja dan sangat kasar sekali Disempurnakan oleh Friedrich Reinsener Dari Austria Dia menggunakan LCD Jadi awalnya LCD sudah ditemukan pada abad 18 Menjadi bahan baku pembuatan LCD Jadi dia merupakan dibuat dari kristal Kemudian penemuan ini berhenti Baru tahun setelah ketemu televisi Kemudian televisi yang ada adalah menggunakan CRT Tabung sinar katoda Menggunakan kaca Orang berpikir terlalu tebal Ingin mencari solusi Maka 60 tahun kemudian baru diteliti kembali Tentang alternatif penggunaan CRT Sebagai tabung gambar Ingin menginginkan perkembangan adalah TV yang tipis Baru dikembangkan 60 tahun kemudian Sementara tabung sinar katoda Atau CRT atau tabung gambar Yang digunakan pada pesawat TV tabung Itu diciptakan oleh ilmuwan Jerman Yang namanya Carl Ferdinand Brown Dia membuat CRT Kemudian berpendar kena sinar Inilah yang menjadi dasar daripada televisi tabung Kemudian abad 19 diawali dengan TV pertama kali Oleh Konstantin Peskil dari Rusia Dia baru memamerkan sampel-sampel contoh-contoh Suatu peralatan TV yang pertama 7 tahun kemudian Campbell Swinton dan Boris Rosing Dalam perkembangan terpisah menggunakan sinar katoda Dalam penggunaan gambar Ini yang juga cukup terkenal 1927 yang namanya adalah Vilo Fun First Fun Sports Ini dari Amerika Mengembangkan televisi modern pertama Semenjak umur 21 tahun Dengan image di sektor tube Sebagai menjadi dasar kerja daripada televisi Panjang sekali perjuangannya memang Ini dia sudah menemukan bagaimana Berkas elektron bisa mulai ditembakkan Pada suatu tabung kaca Sebagai dasar per televisian Nah tahun 1927 ini Vladimir Kosma Zorikin Ini yang juga salah satu Nama yang cukup berjasa dalam Pertelevisian Zorikin ini mencepunakan tabung katoda Dinamakan dengan kinoskop yang awalnya diketemukan oleh Vansford Kemudian dikembangkan menjadi Teknik CRT Ini Zorikin ini dikenal juga sebagai Salah satu inventor atau penemu Yang berjasa dalam bidang Pertelevisian Tahun 40 Ini sudah ada televisi Televisi pertama itu Memancar di BBC Tahun 33-36 Televisi setam putih Jadi tahun 40 Beberapa tahun ya Lima tahun setelah Televisi setam putih launching Vitor Godbach sudah mulai meneliti Bagaimana Dikembangan televisi berwarna Tapi pada saat itu belum sempurna Masih menggunakan resolusinya adalah 3-4-3 garis Kita ketahui untuk standar yang Akhirnya menjadi baku Penggunaan garis itu adalah 525 dan 625 garis Untuk menampilkan gambar yang cukup sempurna Tahun 68 Glenn Brown ini yang 60 tahun kemudian Semenyak ditemukannya LCD itu Mulai mencari alternatif Menampilkan ide Glenn Brown ini Tentang penggunaan LCD Untuk digunakan sebagai Tampilan LCD Tapi dia belum Belum menghasilkannya Baru Baru gagasan saja Ada karya tulis yang ilmiah Bahwa Penggunaan LCD Sangat memungkinkan Untuk mengganti Jenis TV Yang menggunakan tabung Yang dirasakan Membutuhkan daya yang sangat besar Kemudian Bentuknya juga Relatif besar Dan terlalu menonjol ke belakang Tahun 64 Prototip sel tunggal Display televisi plasma Plasma sebelum ketemu LCD Ditemukan dulu dengan Layar televisi plasma Ini pertama kali diciptakan oleh Donald Bisher dan James Lotto Kemudian dilakukan Pengembangan oleh Larry Weber Tahun 67 James Ferguson Menemukan teknik Twist Semat Nematik Layar LCD Yang lebih praktis Mulai ada perkembangan Tahun 67 LCD sudah mulai Digunakan Mulai agak Produksi Kecil-kecilan Untuk bisa Menggantikan TV-TV tabung Tahun 68 Layar LCD pertama kali Ini dikenakan oleh RCA Yang terpimpin oleh George Helmier Jadi TV LCD sudah mulai Penelitannya sudah Sejak tahun 60-an Sudah berjalan Tahun 1975 Lally Weber dari Universitas Elonus Mulai merancang Layar plasma Berwarna Jadi ini LCD juga berjalan Perkembangan TV plasma Juga berjalan Bedanya plasma dengan LCD Kalau LCD itu liquid kristal Kalau ini Plasma ini adalah Dengan memasang Blok Fospor Berwarna Jadi TV-nya bisa lebih kecil Cuma perkawinan antara TV Tabung dengan TV LCD Waktu itu Dia masih menggunakan Tabung-tabung neon Pada waktu itu Yang disebut dengan Televisi plasma Tahun 78 Kodak berhasil Menampilkan penemuan baru Yang namanya OLED OLED ini organic light Lebih kecil Dan lebih Memiliki ketajaman fokus Yang lebih baik Daripada LED Ini juga nantinya Menjadi Di jaman saat ini Banyak sekali TV-TV Yang menggunakan OLED Sebagai alternatif Dari TV-TV LCD Tahun 81 NHK Perusahaan Apa Stasiun Televisi Jepang Ini memperkenalkan HDTV TV HDTV High Definition Televisian Ini bisa mencapai Resolusi Hingga 1125 garis Jadi Kalau yang Umumnya adalah 625 Ini Jepang Berhasil Menampilkan HDTV Ukuran layarnya Juga sudah 9 berbanding 11 Resolusinya Sangat baik Menyediakan TV Yang resolusinya Sangat tinggi Jadi gambarnya Lebih halus Dan tampilannya Dia agak Lebih lebar Itu mulai dikembangkan Tahun 81 7 tahun kemudian Kodak mempatentkan Setelah dia ketemu Tahun 79 Diteliti dulu Kemudian dipamerkan Kemudian dicoba Diproduksi Dulu 1-2 buah Dicoba Kemudian Tahun 87 Kodak Ini Salah satu Perusahaan Pemproduksi kamera Sebetulnya Dia mempatentkan Temuan OLED Sebagai peralatan Display Untuk pertama kali Dia LED TV Tapi dengan menggunakan Organic LED Itu memiliki ketajaman Dan bentuknya Lebih kecil Penggunaan dayanya Juga lebih kecil Tahun 95 Setelah puluhan tahun Kemudian Akhirnya Proyek layar plasma Weber ini berhasil Kemudian Produksi TV plasma Juga sudah mulai Berkembang di Amerika Kemudian Di dekade 2000-an Masing-masing Teknologi Semakin Disempurnakan TV Penggunaan TV CRT Semakin tergusur TV-TV LCD Sudah ditemukan Plasma Juga sudah Diketemukan Pada saat ini Sudah ada Televisi-televisi Yang bentuknya Makin tipis Dan juga Makin berkembang Juga Dengan Perkembangan TV-TV Internet Pada saat ini Itu perkembangan TV di dunia Jadi kalau kita Bahas Siapa Penemu Pesawat Televisi Penemu Televisi Banyak orang Menuliskan Bahwa Vladimir Zorikin lah Yang Menemukan Pesawat TV Jadi awalnya Bukan TV yang Sempurna Sebetulnya Zorikin ini Masih dalam bentuk Penemuan Ikonoskopnya dulu Kameranya Tahun 23 Kemudian Dia juga Menggunakan CRT-nya Jadi dia Baik Pemancar Dan penerima Itu Ditemukan oleh Plazemir Zorikin Tahun 23 Dan 2029 Tapi Sejarah dunia Kalau ditanya Siapakah Yang Menemukan TV Jawabannya Adalah John Logie Bert Jadi kalau Sejarah Penemu Tabung Kamera Dan Tabung Gambar Adalah Vladimir Tapi Mungkin Belum Belum Sempurna Atau Masih terpisah-pisah Pada waktu itu Yang Sempurna Membuat TV Pertama kali Tahun 26 Itu Tercatat Adalah John Logie Bert Dia berhasil Mentransmisikan Gambar Dari Televisi Di Sebuah Laboratorium Di Lodon Kemudian Penemuan Inilah Yang Akhirnya Cikal Bakal TV Di Masa Depan Jadi Penemuan TV Yang Diakui Adalah John Logie Bert Kalau Kita Lihat Perkembangan TV Ini Louis Tahun 31 Kita Lihat TV Sangat Kecil Di Tengah Ini Bodinya Kayu Jauh Lebih Usah Karena Penggunaan Komponen Nya Pun Belum Menggunakan IC Dan Transistor Dia Masih Menggunakan Tabung Hampa Kayak Tabung Trioda Pentoda Dan Lain Lain Jadi TV Itu Bentuknya Sangat Kaku Dan Kecil Bodinya Saja Yang Besar Ini Louis Tahun 31 Belum Ada Pemancar Pada Waktu Itu Hanya Dalam Dekat Dekat Saja Belum Secara Komersial Tahun 34 Setelah Olimpiade Berlin Telepon Membuat Televisi Putih Masih 180 Garis TV Masih Seperti Besar Lemari TV Kecil Tombol Tombol Terbuat Dari Box Kayu Ton 39 RCA Amerika Bikin TV Seperti Ini 14 An In Bodinya Dari Kayu Dan Bisa Dibayangkan Gedenya Tapi Hanya Besarnya Saja Karena Komponen Komponen Masih Besar Kalau Kita Coba Lihat TV Zaman Dulu Tabung Sebesar Ini Tapi Komponen Sampai Penuh Dan Besar Ini Bukan Kondensator Tapi Ini Tabung Tabung Sebelum Ketemu Transistor Karena Transistor Itu Sendiri Baru Ketemu Tahun 48 Jadi TV Generasi Di Bawah Tahun Menggunakan Komponen Utamanya Tabung Tabung Hampa Ini Skema Bagian Dalamnya Jadi Pada Waktu Ketika Kalau Orang Nonton TV Sebetulnya Ini Lihat Ada Satu Keluarga Nonton TV Yang Mana TV Itu Seperti Ini Tapi Yang Mana TV Ini Semua Semua Ini TV Bukan TV Sebesar Ini Ini Baru Layarnya Jadi TV Sangat Waktu Itu Besar Sekali Barulah Setelah Ketemu Transistor Tahun 50an 55 Barulah Ketemu Transistor Maka TV Itu Bisa Berbentuk Lebih Ringkas Dan Lebih Kecil Bagaimana Perkembangan Televisi Di Tanah Air Di Indonesia Televisi Pertama Itu Tahun 17 Agustus 62 Ini Adalah Gagasan Dari Presiden Soekarno Pada Waktu Itu Sebagai Presiden Indonesia Menggagas Menggunakan Apa Ada Politik Mercusuar Pada Waktu Itu Jadi Indonesia Pada Waktu Itu Bersedia Untuk Menjadi Tuan Rumah Asian Games Yang Keempat Salah Satu Penyelagaan Olahraga Yang Cukup Bergengsi Pada Waktu Itu Tujuan Bukarno Adalah Menginginkan Memperkenalkan Indonesia Ke Level Dunia Karena Pada Waktu Itu Mungkin Indonesia Belom Banyak Dikenal Hanya Negara Yang Berantah Dimana Jajahan Jepang Tidak Terdengar Sama Sekali Apa Keunggulannya Apa Kehebatan Dari Mana Lokasinya Nah Presiden Soekarno Waktu Itu Mengambil Gagasan Menjadi Tuan Rumah Asian Games Yang Keempat Karena Ini Merupakan Waktu Itu Maka Indonesia Terutama Jakarta Pun Berbenah Diri Supaya Kelihatan Cantik Supaya Kelihatan Indah Karena Ini Pasti Akan Diliput Oleh Dunia Maka Menjelang Itu Juga Berbarengan Dengan Penyiaran TV Ini Indonesia Juga Membangun Menara Monas Itu Dibangun Sebetulnya Supaya Memperkenalkan Indonesia Terutama Jakarta Sebagai Ibu Kota Kepada Dunia Ini Adalah Indonesia Kalau Di Perancis Punya Menara Eval Pada Waktu Itu Bung Karno Dengan Sangat Bangga Dia Punya Monumen Nasional Walaupun Masnya Katanya Juga Boleh Sumbangan Dari Rakyat Aceh Pada Waktu Itu Berbarengan Itu Juga Dibangun Gelora Senayan Gor Senayan Yang Sekarang Adalah Gor Soekarno Ini Tempat Tempat Untuk Tamu Tamu Negara Tahun 62 Bertanding Di Samping Senayan Itu Disini Kelihatan Menara Ini Gedung TV TVRE Pemancar TV Yang Pertama Kali Di Indonesia Jadi Mungkin Kalau Tidak Diselenggarakan ASEAN Game Ini Kita Tidak Pernah Punya Stasiun TV Dan Tidak Punya Kota Jakarta Yang Indah Tidak Pernah Gor Karena Ini Baru Dibangun Ini Juga Baru Dibangun Tahun 62 Menjelang Pertemuan Menjelang Hajatan Besar Itu ASEAN Game Kita Juga Perlu Ini Tapi Pada Waktu Bangsa Indonesia Rakyat Indonesia Belum Menonton Mungkin Siarannya Ini Hanya Dibuat Untuk Konsumsi Asing Untuk Mengolah Gambar Dan Karena Bangsa Indonesia Tentu Saja Waktu Itu Masih Belum Punya TV Tahun 62 Baru Saja Merdeka Pemberontakan Di Sana Sini Kemudian Ini Adalah Hotel Indonesia Tempat Dimana Tamu Tamu Negara Itu Menginap Juga Dibangun Demikian Juga Dengan Bendara Kemayoran Bendara Kemayoran Dulu Adalah Bandara Sisa Sisa Belanda Kemudian Tahun 62 Karena Mau Ada Tamu Dia Dikemas Lagi Dirapikan Direnovasi Supaya Lebih Bagus Nanti Jadi Dia Tamu Negara Tadi Mendarat Di Kemayoran Kemudian Dia Akan Menginap Di Hotel Indonesia Sepanjang Perjalanan Akan Melewati Monas Semanggi Jalan Kalau Kita Mau Berlombanya Di Stadion Utama Senayan Dia Akan Melewati Semanggi Ini Salah Satu Patung Tapi Ini Tidak Dibangun 62 Sepertinya Tidak Ini Hanya Belakangan Dibangun Di Daerah Pancoran Patung Pancoran Kalau Ini Mungkin Yang Patung Ini Juga Dibangun Salah Satu Sudut Patung Di Daerah Kebun Sirih Ini Patung Merdeka Yang Ada Di Lapangan Banteng Ini Ada Patung Di Daerah Kebayoran Atau Senayan Pada Saat Ini Jadi Pada Saat 62 Indonesia Betul Berbenah Mempercantik Diri Dengan Membangun Pemancar Stasiun Pemancar TV Untuk Penyelenggaraan Daripada ASEAN Games Yang Keempat Gagasannya Adalah Karena Adanya Bung Karno Jadi Dibangun Pada Tahun 63 Mulai Dintas Pembangunan Nah Setelah 62 63 Mulai Stasiun TV Di Daerah Daerah Juga Mulai Dibangun 63 Di Jogja Kemudian TVRI Medan Surabaya Makassar Manado Dan Seterusnya Dengan Stasiun Pusat Yang Berada Di Jakarta Tahun 80 An Mulai Berkembang Indonesia Dengan Telepisi Swasta Waktu Yang Pertama Itu RCTI Di Jakarta Dilanjutkan SCTV Di Surabaya Satu Tahun Kemudian Selanjutnya Berkembang Dengan Adanya Ada ANTV Pada Waktu Itu Kemudian Ada TPI TV7 Dan Lain Lain Hingga Sekarang Jadi Sekarang TV Sudah Lebih Dari 20 Telepisi Swasta Yang Ada Di Indonesia Perkembangan Selanjutnya Untuk TV Di Indonesia Pada Pada Awalnya Indonesia Adalah Mengacu Pada Sistem 625 Garis Dengan 25 Frame Per Second Artinya Menghasilkan Gambar 25 Gambar Setiap Detik Sistem Garis Nya Adalah 625 Garis Ini Adalah Sistem CCIR Komite Konsultatif Internasional Radio Ini Yang Digunakan Di Eropa Negara Negara Eropa Seperti Jerman Dan Belanda Inggris Nah Ini Dia Kita Menganut Sistem Itu Menggunakan Jalur VF Lebar Petanya 7 MHz Kemudian Perkembangan Berikutnya TV Sudah Menggunakan Jalur UHF Yang Telepisi Swasta Yang Tahun 90 Ini Bekerja Pada Jalur UHF Dengan Menggunakan Lebarnya Adalah 8 MHz Penggunaan TV Di Indonesia Menggunakan Sistem 625 Garis Ini Kalau kita Lihat Di Peta Dunia Kalau kita Lihat Penggunaan Sistem Eropa CCIR Tadi 625 Garis Itu Hampir Selain Digunakan Di Indonesia Itu Digunakan Di Australia Hampir Seluruh Negara Di Eropa Eropa Hampir Sebagian Di Afrika Rusia Menggunakan Sistem Ini Di Asia Tengah Yang Biru 525 Garis Ini Adalah Amerika Amerika NTSC Sistemnya Namanya Amerika Kemudian Amerika Selatan Jadi Argentina Brazil Peru Negara Gua Semua Itu Menggunakan Sistem 525 Garis Di Asia Sendiri Yang Asia Tenggara Semua Disini Ada Malaysia Singapura Thailand Semua Menggunakan Sistem Yang Sama Dengan Kita Termasuk Australia Yang Tidak Itu Disini Filipina Filipina Kemudian Jepang Ada Negara India Kalau Enggak Salah Dia Menggunakan Sistem 525 Garis Jadi Kalau Ditanya Mana Yang Lebih Banyak Sistem Ya Sebetulnya Kalau Dilihat Dari Peta Lebih Banyak Yang Menggunakan 625 Garis Kemudian Tahun 88 MNC TV Ini Sky Vision Sudah Mulai Mengembangkan Televisi Teresial Teresial Itu Dia Televisi Yang Langsung Biasanya Berbayar Kemudian Diberikan Tayangan Tayangan Film Kemudian Tahun 97 Dialihkan Ke Satelit Cakrawarta 1 Menggunakan S-Band Bisa Langsung Diterima Oleh Pelanggan Dengan Parabola 85 80 cm Kemudian Tahun 97 Cukup Terminal Ada Siaran Indovision Ini Berbayar Mau Discovery Channel Karton Network Pada Saat Itu Mau Siaran MTV Yang Film Film Saja Atau Yang Musik Ini Semulai Tahun 97 Sudah Dikembangkan Di Indonesia Kemudian Tahun 94 Kabel Vision Ini Sudah Mulain Penggunaan TV Berbayar Dan Internet Sudah Menggunakan Serat Optik Sudah Mulain Dikembangkan Di Indonesia Tahun 99 Mulai Menggunakan Jaringan Kecepatan Tinggi Untuk Menggunakan Internet Jadi Cukup Berkembang Tahun 90 Menjelang Tahun 2000 Kemudian Telekom Vision Sebagai Satu Perusahaan Jasa Multi Interaktif TV Kabel Mengubangkan TV Satelit Dan Internet Yang Dikelola PT Indonesia Tele Media Sejak Tahun 2001 Kemudian Ada Telkom Juga Melayan Memberikan Layanan Televisi DTH Direct To Home Langsung Ke TV Sama Dengan Menggunakan Saluran Telepon Telkom Kita Bisa Menyaksikan TV Sekaligus Menerima Jaringan Internet Kemudian Tahun 2006 Sudah Mulai Berkembang Berkembang Lagi Televisi Berbayar Banyak Sekali Kompetitor Kompetitor Yang Ada Selain Inovision Kemudian MNC Juga Ada Mentari Multimedia Ini Dari Perusahaan Penyedia Hp Kartu Hp Dia Menjual Siaran 20 Channel TV Nasional Mengembungkan Teknik DVB Dan MMDS Ini Sudah Menggunakan Teknik Televisi Digital Jadi TV Digital Sudah Mulai Berkembang 2006 Sampai Sekarang Mulai Menguasai Pasar Walaupun Belum Semua Jadi Kita Bisa Menikmati Siaran TV Digital Dengan Kualitas Gambar Yang Pasti Jauh Lebih Bagus Dan Lebih Jernih Karena Dengan Menggunakan TV Analog Pada Saat Ini Pasti Saja Siaran Kita Sudah Ada 20 Channel Televisi Swasta Kalau Kita Masih Menggunakan TV Analog Artinya Dari Antena Langsung Masuk Ke TV Biasanya Tidak Semua Siaran Terima Dengan Baik Kadang Kadang SETI Bagus Metro TV Jelek Kita Geser Metro TV Bagus Mungkin Trans TV Itu Tidak Bagus Tapi Dengan Penggunaan TV Digital Kita Hanya Tinggal Menambahkan Rangkaian Step Up Box Jadi Kalau Biasanya Antena Ini Langsung Masuk Ke TV Siaran TV Digital Dapat Dinikmati Dengan Menambah Alat Yang Namanya Step Up Box Ini Bukan Barang Yang Mahal Lagi Dengan 200.000an Kita Sudah Bisa Dapat Step Up Box Ini Jadi Antena Yang Tadinya Masuk Ke TV Langsung Sekarang Antenanya Masuk Step Up Box Kemudian TV Tinggal Pilih Boleh Masuk Melalui Audio Video Atau HDMI Nanti Setting Gelombang Mencari Gelombang Sudah Kita Tembakan Remote TV Sudah Tidak Dipakai Lagi Remote TV Hanya Digunakan Sebagai Untuk Nyalain Saja Setelah TV Nyalain Maka Untuk Perubah Channel Dan Lain Dioperasikan Melalui Step Up Box Seperti Ini Sedang Berkembang Pada Saat Ini Kedepannya Akan Makin Banyak Lagi Mungkin Untuk Menimak Karena Siarannya Pasti Bagus Dia Tidak Ada Acara Bersemut Semut Semua Siaran Pasti Bagus Hanya Persoalannya Dalam Satu Step Up Box Ini Bervariasi Ada Yang 21 Satu Ada Yang Ada Yang 30 Channel Dan Lain Lain Tinggal Harga Step Up Box Tinggal Pilihannya Jadi Pada Saat Ini Sudah Berkembang TV Itu Perkembangan TV Dari Awal Adalah TV Menggunakan Tabung Gambar Yang Berbentuk Tebal Belakangan Sudah Berkembang TV Yang Menggunakan Sistem Plasma Sudah Agak Tipis Tapi Lebih Tipis Lagi Ada TV LCD Kemudian Ada TV LED TV Yang Terakhir Ini Perkembangan Yang Paling Banyak Adalah Penggunaan TV LCD Dan LED TV Nanti Di belakang Kita Bahas Bagaimana Perkembangan Tabung Gambar Ini Kemudian Apa Perbedaannya Kemudian Mana Yang Memiliki Kualitas Yang Paling Atau Lebih Baik Ini Ada TV Untuk Menikmati TV Digital Di TV Analog Yang Saya Katakan Tadi Kita Bisa Menambah Alat Set Top Box Jadi Kalau Kita Beli Set Top Box Ini Dapat Satu Kotak Alat Kemudian Ada Remote Dan Kabel Penghubung Ini Kabel Hubung RCA Dari AV Kalau Di TV Masuknya Melalui Saluran AV Kalau Ini Ada TV Saluran Kabel HDMI Yang Kualitasnya Jauh Lebih Bagus Kalau Lebih Bagus Pakai HDMI Tentunya TV Harus Punya Fasilitas Konektor HDMI Dilengkapi Juga Dengan Batu Baterai Buat Remote Control Jadi Kalau TV Sudah Dipasang Set Top Box Ini Tidak Perlu Lagi Pakai Remote Untuk TV Tapi Langsung Dikontrol Melalui Set Top Box Atau Disebut Dengan DVB Set Top Box DVB T2 Yang Berlaku Di Indonesia Itu Barangkali Sejarah Perkembangan Televisi Di Indonesia Sekian Materi Dari Saya Terima Kasih Atas Segala Perhatian Saya Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kanata krallik T selamat menikmati selamat menikmati